Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna, ya, tentang persebaran flora dan fauna. Tentu kalian semua sudah membaca di rumah barangkali, mengapa disebut dibagi-bagi. Jadi kalau kita lihat sebentar yang ada, coba diamati atau kalian amati terlebih dahulu gambar yang ada di peta itu. Baik, sambil mengamati, kita akan memahami dengan cara menyimak. Mister akan menjelaskan, ya. Akan menjelaskan sepintas, tetapi nanti banyak masalah yang harus kamu selesaikan. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Anak-anak meliputi kawasan yang terbagi dalam kawasan, dua kawasan nanti ya, dibagi dalam dua kawasan itu Indomalayan dan Indo-Australian. Ya, dibatasi oleh garis Mueles dan garis Weber. Inilah yang kita sebut sebagai bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Bagian tengah disebut sebagai peralian. Ya, saya ulang ini. Jadi ini disebut juga tipe Asiatis. Tipe Asiatis meliputi kawasan barat, hewan-hewannya apa? Apakah sama dengan yang ada di bagian tengah? Berbeda. Ya, dengan yang bagian timur? Juga berbeda. Coba kamu amati gambar ini, gambar binatang apa ini? Yang ditunjuk Mister. Ya, gajah. Kemudian, apa lagi? Komodo. Enggak ada, karena komodo ada di bagian tengah. Ini contoh sederhana. Nah, karakter-karakternya bagaimana? Untuk flora, terdapat jenis meranti, ya, berbagai rotan. Kemudian, tidak terdapat hutan kayu putih di sini, di daerah sini, ya. Kalau untuk kawasan yang Indomalayan, ini. Kalau untuk floranya. Bagaimana dengan yang di bagian Indo-Australian? Ya, terdapat berbagai macam jenis tumbuhan di sini. Ada juga ditemukan banyak sagu di daerah sini. Kemudian, lanjut untuk faunanya bagaimana? Berbeda. Apakah berbeda dengan di timur? Berbeda. Ya, karena itulah sebenarnya pulau ini berarti dulu dahulunya. Kalau secara analogi, pulau ini adalah menyatu. Kemudian terpecah dan dipisahkan oleh garis tadi. Di mana garis yang membatasi bagian tengah dan bagian barat disebut garis welles. Dan yang membatasi bagian tengah dan timur disebut garis weber. Nah, Indonesia bagian barat. Contohnya, terdapat hujan terupis dengan ciri-ciri apa? Seperti berikut. Kamu lihat, ya, daunnya lebat. Nah, rata-rata ketinggian pohon 60 meter. Banyak terdapat pohon memanjat. Pohon memanjat itu pohon yang bisa dipanjat, ya. Banyak tombok pohon epipit, pakis, dan anggrek, atau kita sebut sebagai paku-pakuan. Terdapat hujan, hutan, hujan tropis. Nah, oleh tadi karena kita pengaruhnya dari negara, kita sebagai negara berhitung tropis adalah karena faktor cuaca tadi juga terdampak pada flora dan fauna. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan flora di bagian tengah? Wilah Indonesia bagian tengah termasuk, ini kamu lihat, iklim tropis. Flora di Indonesia tengah merupakan daerah pelalian antara Indonesia barat dengan Indonesia timur. Dan panasnya cenderung panas di sana, ya. Jenis flora yang menonjol di Indonesia tengah sangat menonjol adalah apa? Kalau floranya, flora itu tumbuhan. Berarti apa? Itu di situ hutan jati. Pohon lebih rendah dari hutan, hujan tropis. Pada musim kemarau daunnya gugur. Pada musim penghujan mulai bertunas. Ini flora bagian tengah. Kemudian bagaimana dengan bagian timur? Bagian timur, bagaimana? Mulai yang termasuk iklim, tropis, tetapi di sini maksudnya tropis awi, tropis kering, kalau tadi tropis sedang ya. Terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri sebagai berikut. Padang rumput, semak belukar, dan pohon-pohon yang rendah. Ini di daerah bagian timur. Kemudian, contohnya tadi apa? Kalau yang dalam flora bagian peralian. Ini ada anggrek, pohon jendana, kayu, hitam. Oke ya, selanjutnya. Ini. Kita akan diskusikan bersama. Baik. Cuma melihat kamera, Mr. akan menjelaskan. Jadi iklim dan kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia itu, anak-anak, harus kita manfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Pemanfaatannya, maka harus kita lestarikan keberadaannya. Kemudian, maka kita harus mengembangkan sikap-sikap yang baik. Bagaimana kita harus bisa melestarikan link lingkungan kita. Oke. Silahkan dibuka mic-nya. Sambil mendengarkan, semua tidak beraktifitas yang lain, sehingga penjelasan mister bisa kalian dengar dengan baik. Tidak ada yang bersuara. Ya, untuk fauna Indonesia bagian barat, itu mencakup wilayah mana saja? Mencakup wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Yang fauna bagian barat, itu mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali. Kemudian bagaimana dengan fauna bagian Indonesia tengah, atau bagian tengah, atau yang disebut sebagai peralian. Peralian yang dibatasi oleh garis welles. Dari bagian barat ke bagian tengah. Itu meliputi mana? Timur, Sulawesi, Maluku, Musa Tenggara. Kemudian yang bagian timur, apa? Wilayahnya dimana saja? Ayo. Ini suaranya siapa? Mengganggu pembelajaran. yang bersuara, keluarganya bersuara, dimatikan. Ya, saya ulang. Jadi mulai wilayah Lamaera, Papua, dan Kepulauan Aru. Anak-anak semua, untuk binatang atau fauna ini juga berbeda. Bagian barat, peralian, dan timur. Contoh, kalau di bagian barat, ada kadal, tokek, bunglon, biawak, terenggiling. Di bagian tengah itu bisa kita jumpai monyet, tarsius, sapi, banteng, anoa, babirusa. Di bagian timur, hewan pemanjat berkantung. Mungkin kalian pernah melihat hewan koala. Pernah enggak melihat koala? Koala. Koala itu berkantung, hewan pemanjat. Koala itu cantik dan ganteng, hewan. Boleh dipelihara, mister. Boleh kalau punya izin. Asal jangan pelihara hari harimau. Kalau harimau itu bisa kita ketemukan di bagian barat dan bagian tengah. Di bagian timur enggak ada harimau. Harimau yang ada, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Harimau Papua enggak ada. Di Papua yang ada, Kanguru itu ada. Burung Kasuari, Burung Onta, Tinggi-Tinggi, Kakak Tua Raja. Ada yang punya Kakak Tua? Tak ada. Boleh. Bisa pelihara. Kamu bisa ngomong Kakak Tua itu. Kakak Tua Raja. Dapat. Mungkin satu ekor bisa kalian dapat dengan harga 5 juta. Itu ada suratnya nanti. Kalau mister di rumah memelihara elang. Itu ada mister. Elang Jawa yang hampir punah. Di rumahnya mister di Malang ada elang Jawa. Makanya ya dikasih anak ayam atau daging. Asal jangan. Kalian juga bisa pelihara-pelihara yang lain. Maka kalau pelihara binatang buah juga harus izin. Tapi jangan. Karena itu dilarang oleh negara. Lebih baik kita kembalikan ke habitat aslinya. Baik anak-anak. Untuk sesi pertama, iklim dan cuaca termasuk flora dan fauna. di tiga bagian bagian barat, peralian, dan timur sudah selesai kita presentasikan. Sesi kedua nanti kita masih akan lanjut tentang jenis-jenis otot. Sebelumnya nanti kalian baca dulu di sahabat literasi. Di sahabat literasi setelah ini kamu lihat jenis-jenis otot. Kemudian teman-teman yang belum bisa bergabung nanti bisa bergabung. Hari ini kita akan habiskan subtema dua. Kemudian nanti sudah ada pengayaan. Pengayaan kamu kerjakan. Hari ini hari apa? Sekarang hari Selasa. Rabu. Rabu. Besok Rabu ya. Berarti kemungkinan nanti Kamis. Kamis nanti kalau enggak Kamis mungkin Jumat. Kita akan ulangan subtema dua. Karena hari ini sudah pengayaan. Oke? Silahkan kalian setelah ini bisa istirahat. Makan-makan minum-minum terlebih dahulu. Kita ambil kesepakatan kita istirahat. Berapa menit anak-anak? 30 menit? 30 menit oke. Baik. Sekarang jam coba lihat. 8.39 8.39 Berarti jam 9 tepat kita masuk ya. Kita sesi kedua. Kita akan bahas tentang apa tadi? Kamu catat dulu biar nanti bisa enggak lupa. Kita akan bahas tentang otot-otot. 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 Kemudian kita lihat ada kenampakan alam. Kenampakan alam. Silahkan kamu cari dulu. Setelah ini kamu browsing, kamu searching. Gunung itu apa? Lembah itu apa? Delta itu apa? Pantai itu ya apa? biar nanti misalnya tanya kalian bisa. Oke. Setelah itu juga dan keragaman. Itu aja, tinggal itu aja. Setelah ini kita akan selesai. Baik. Supaya nanti bisa clear. Kalian bisa sehat. Kita selesaikan. Dan sampai jumpa pada sesi kedua. Bisa kalian meninggalkan area atau tetap di tempat. See you. Hello. Hello.